Hai teman-teman kembali ke channel Kenji Megi kali ini kita akan coba bikin g18 ya karena kita sertai tutorialnya ya sebelum itu kalian subscribe dulu ya yang banyak subscribe-nya ini pertama kalian butuh kertas ya tersalah bapak parah nih kotak pensel ya isinya pensil pena yang itulah double-tip penyelesnya dan gunting nah pertama kita lihat dulu nih gambar dia 18nya ya sebenarnya lupa ntar kita akan tampilin gambar dia 18nya eh mudah sih di 18 ya agak susah kita pakai logo polio ini yang kita biar dulu aja dulu di sini kita nggak bakal kasih warna jadi kalian kasih waktu sendiri nih memang kita bikin atasnya lebih bagian atasnya Hai atasnya mudah nah kalian lipat nih ya 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 dulu nah ini sini kalian lipat lagi kira-kira aja ya 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 Terima kasih. 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 Tautżeo. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati 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 tetap pasti ininya ininya sama adanya nah bener jangan salah ngelemnya lem pinggirnya juga ya takutnya tercopot setelah kita hanya bawa keliling aja nih eh nah oke kita kita akan kuatin sekali lagi eh kita lupa satu bagian nih kalian tahu enggak apa kita lupa sini ya nih waduh apa namanya Nah kita pakai ini aja nih sisa yang tadi enggak boleh dibuang juga nih berhati-hati kalau lipat sampai kayak gini nih kecil kelihatan Oh kejauhan nah ya kalau ujungnya nggak lanjut nggak apa-apa ini karena kita pakai mukas ya kalian sesuaiin lah ya sekalian tapi kalau kita saranin ya apalagi empat aja nih biar rata nah disini kita bagi empat Waduh ini kalian tempel di bagian lipatannya tapi jangan di lipatan yang tengah nah nah yaitu ya tinggal kalian tempel nah udah jadi ini bisa diputuk tapi mungkin kalau kalian yang berat punya bisa lah ya diputuk nah sama ini yang terakhir nih disini kita kasih lingkaran keluar pelurunya ya nah udah selesai nah mungkin sebelum videonya dan bye-bye bye-bye selamat menikmati